Orang yang mengenal Tuhannya akan tetap kuat. Daniel 11 ayat 28 dan 32. Kemudian, ia, Antiochus, akan pulang ke negerinya dengan banyak harta, dan hatinya bermaksud menentang perjanjian kudus, dan itu dilakukannya lalu pulang ke negerinya. Dan orang-orang yang berlaku fasik terhadap perjanjian akan dibujuknya sampai murtad. Dengan kata-kata licin, tetapi umat yang mengenal alahnya akan tetap kuat dan akan bertindak. Antiochus, penguasa Yunani, mengembangkan rasa benci terhadap orang Yahudi dan hukum perjanjian kudus mereka. Dia yakin bahwa kebudayaan dan bahasa Yunani lebih unggul daripada kebudayaan dan bahasa lainnya, dan ia membenci orang Yahudi karena agama mereka terlalu eksklusif. Di situ, ia melampiaskan kekecewaannya pada orang Yahudi, sekalipun beberapa di antara mereka mengkhianati perjanjian kudus dan bergabung dengannya. Orang Yahudi murtad ini mengajak Antiochus untuk memasukkan kebudayaan dan agama Yunani. Maka berangkatlah Antiochus ke Yerusalem, mempersembahkan seekor babi di mesbah bayi suci, menghentikan persembahan-persembahan harian yang dituntut hukum Tuhan, dan mendirikan patung Zeus, Dewa Yunani, di tempat kudus. Mesbah untuk Zeus inilah merupakan kekejian yang membinasakan, serta pelembangan kekejian lainnya yang oleh Yesus dinubuatkan akan terjadi pada hari-hari terakhir zaman ini. Rayuan merusak beberapa orang Yahudi dan membuat mereka bergabung dengan Antiochus, tetapi Tuhan senantiasa mempunyai kaum sica yang setia di antara orang Yahudi zaman perjanjian lama. Dalam situasi ini pun masih ada orang Yahudi yang mengenal Tuhan dan tetap setia kepadanya. Sekalipun penganiian oleh Antiochus berlangsung terus, orang Yahudi yang setia di bawah pimpinan Judas Makabe dari keluarga Imam Asmonea menentang dengan keras dan bergerila terus sehingga akhirnya Antiochus putus asa dan membawa pulang tentaranya. Setelah itu, Bayu Suci dikuduskan kembali dan dian-dian dinyalakan lagi. Suatu peristiwa yang oleh orang Yahudi masih dirayakan sebagai pesta hanukah. Akan tetapi, Tuhan belum selesai bertindak terhadap orang Yahudi. Suatu proses penyaringan masih berlangsung terus hingga akhir zaman. Penyesatan dan penganiian kepada orang-orang percaya umat pilihan Tuhan akan terus berlangsung hingga kini. Namun, umat yang mengenal Tuhannya akan tetap kuat dan akan bertindak menentang para Antikrisus itu. Semoga Tuhan Yesus memberkati.